Why are these lights so bright? Berawal dari keinginan untuk bisa hidup layaklah yang memberangkatkan niat dan usaha milik keluarga Bapak Ansuruddin berkembang dan sukses. Sulit memang untuk membayangkan bahwa sebuah warung tenda bisa bertransformasi menjadi sebuah restoran besar. Tidak ada kesuksesan yang instan. Hal serupa juga terjadi pada Marilyn Nelson yang juga bersama adiknya sukses mengembangkan bisnis restoran, hotel, dan hotel agen perjalanan milik orang tua mereka. Hal ini tentunya membawa nama Marilyn menuduki peringkat ke 491 orang terkaya sedunia versi majalah Forbes. Hai Oros, kalau tadi saya udah ngobrol sama Mbak Gina dan Mbak Oci sebagai penerus alias generasi kedua dari Dapur Sunda. Nah, pada kesempatan sekarang ini sudah bergabung bersama saya foundernya nih ya, foundernya. Ibu, selamat sore. Bapak, thank you so much. Thank you so much, udah mau datang dan mau berbagi di sini. Nah, saya manggilnya Om Aci ya. Oke. Om, kalau tadi Mbak Oci sama Mbak Gina ngakunya nih ke saya nih, katanya waktu kecil banyak kebantuin Dapur Sunda. Gak bener gak sih om? Ceritain om? Betul sekali. Oh bener? Kebetulan bener ya? Betul, betul. Karena kan ya bagaimanapun ya harus kalau kita mau hidup lebih baik ke depan ya harus bang. Akhirnya ini harus dibangun bersama. Oke. Awalnya, saya kerja di swasta. Kita tahu di swasta itu seberapapun besarnya gaji kan ada batas. Betul. Kan gitu kan? Jadi, kemudian saya melihat ada potensi. Ibu ini belajar masak dari mertuanya. Dari ibu saya. Dari ibu. Oke, saya nyempat mikir dari mertuanya. Oke, beratnya dari ibu. Dari ibu saya dan cukup ini. Kemudian karena saya dulu pekerjaannya juga banyak ber... melakukan perjalanan. Oke. Luar kota segala macam gitu. Nah, dan si ibu itu hanya di kerubunnya anak-anak empat empat yang kecil-kecil. Gitu kan. Akhirnya dia mempunyai ini keinginan lah ya. Akhirnya. Saya pikir juga kalau kerja di swasta kan tidak ada pensiun. Ya, oke. Risiko pekerjaan saya juga berisiko karena perjalanan terus-terus. Kadang-kadang pergi hari Senin pulang baru hari Jumat. Oke. Kan gitu kan. akhirnya si ibu kita berdua diskusi kita mau melakukan apa. Kebetulan dia pintar masak. Jadi saya mulai itu sebetulnya cuma dari warung tenda. Dari warung tenda? Warung tenda, ya. Ketekunan dan keuletan dalam mengembangkan bisnis di berbagai sektor tentunya tidak lepas dari nilai-nilai yang ditanamkan orang tua pada anaknya. Sering berdiskusi, saling menghormati, dan yang pasti membanjiri dengan kasih sayang. Itulah pilar-pilar yang selalu Bapak Ansuruddin jaga untuk keutuhan keluarganya. Untuk menjaga kualitas dan kekasannya, mereka sekeluarga sepakat untuk tidak menjadikan bisnis ini menjadi sebuah franchise. Benar om ya, kalau misalnya banyak sekarang orang-orang entrepreneur yang bilang, yang memberikan tips buat orang-orang yang mau jadi entrepreneur, mau jadi pengusaha bahwa jangan langsung sok mau gede gitu. Mulai dari kecil dulu, benar ya om? Ya, sebetulnya uang itu juga bukan nomor satu. Apa tuh om yang nomor satu sebagai pengusaha? Nomor satunya pertama harus dikuasai ilmunya. Kan gitu kan, di basic knowledge-nya untuk usaha ini kita mau usaha apa? Kita inventarisir, apa sih keahlian kita itu? Betul. Dan dari kesukaannya dari ibu, suka masak ya? Itu modal utama ini. Kita bisa lakukan apa, apa yang lakukan dijual, waktu itu. Dan ya tadi yang seperti motivasi itu sebetulnya apapun akan dilaksanakan, yang penting ke depan itu saya ingin hidup lebih baik lah. Motivasinya ingin hidup lebih layak, lebih baik. Ya, betul. Lebih baik, lebih layak. Karena memang anak-anak juga udah banyak, terutama anak-anak karena mendukung lah ya. Oke. Karena anak-anak juga kan pengorbanan juga kan. Ibunya pagi-pagi itu kita dari jam jam 3 pagi, jam 4 pagi berdua sama si ibu naik mobil butut, dari mulai naik motor lah ke Pak Tersenin belanja gitu kan. Terus sampai dengan ini berdua masak, si ibu masak. Terus habis masak, terus nganter anak-anak sekolah dan gitu kan. Pulang, masak saya udah siap, saya ke kantor, eh saya bawa itu makanan buat jualan. Dibawa ke sini, dijual di Cipete, saya baru ke kantor. si ibu nanti nyusul. Nah dia yang jualan. Berarti yang hebat sebenarnya ibu ya? Ibu. Bukan om ya? Bukan, bukan. Bukan, tapi dia bisa besar karena saya. Wih, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Oke, om, yang saya juga mau nanya nih, berarti kesuksesan itu nggak ada yang instan om ya? Nggak ada. Karena dapur Sunda ini kan 30 tahun ya, om bangun sampai bisa seperti sekarang ya? Dari 86 ya? hampir 30 tahun berarti kan? Ya, betul. Gimana pandangan om tentang sekarang anak-anak muda yang selalu pengen ngelihat segala sesuatunya pengen sukses instan lah, pengen cepat lah, segala macam. Itu, kalau, wejangan dari, om itu gimana om? Sebetulnya, sebetulnya mah, ya agak sulit juga ya, makanya kecuali kalau mau instan itu, kalau dia itu artinya menuruskan usaha orang tua, kan gitu kan, atau orang tua punya uang yang banyak, kan gitu kan, yang tidak mau dia, tidak tahu, tidak tahu mau dikemanain, kan gitu kan. Oke. Gitu. Tapi kalau saya, saya nasihatkan pada anak muda, lebih baik dari awal. Oke. Ini dulu, apa namanya, bikin ini dulu, apa, inventarisasi dulu, apa sih yang menjadi modal kekuatan kita, kan gitu kan, modal kekuatan apa, yang dikuasai, kan gitu kan, baru nanti cobalah dengan, dengan sedikit. Cuma di sini diperlukan suatu kesabaran, oke. Kejujuran, yaitu tadi, jangan instan, kan gitu kan. Fondasinya harus kuat dulu, kita ya. Betul. Dan dari situ, kan kita bisa lihat, laku enggak nih, kan gitu kan. Oke. Laku enggak, kan gitu kan. Tapi pada dasarnya, sebetulnya ya, setiap usaha juga, tidak ada yang kita laku. Hanya bagaimana, cara kita menanganinya aja. than lainnya ya. Ты se betul, hai bio. than I you Terima kasih.